Dukungan tersebut datang dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Sunda Sakti Kabupaten Sukabumi, Abah Jeri, dan Praktisi Kebudayaan Sunda Kabupaten Sukabumi, Merwan Meriaman. Usai menghadiri pelantikan pengurus Paguyuban Sunda Sakti DPC Kota Sukabumi di Pondok Pesantren Alfat Kota Sukabumi, Rabu 29 Desember 2021. Abah Jeri mengatakan, di era globalisasi saat ini budaya Sunda semakin terkikis oleh pengaruh budaya luar seperti halnya di Sukabumi. Namun demikian dengan dibentuknya Paguyuban ini, pihaknya berharap dan optimis para generasi muda bisa terhindar dari adanya perpecahan dan juga pengaruh negatif budaya luar. Untuk itu dirinya menjelaskan, sebagai orang Sunda bersama Paguyuban akan terus berjuang mempertahankan budaya Sunda dan berkolaborasi dan tetap berpedoman dengan akidah sesuai yang diajarkan oleh agama. Kalau menurut Abah, ketika dibentuknya satu Paguyuban yang terkait budaya Sunda, itu sangat luar biasa. Karena di zaman era globalisasi ini, budaya ini sudah hampir terkikis gitu ya. Bahkan Abah sendiri tidak mau budaya Sunda ini terinjak oleh budaya barat. Kita sebagai orang Sunda ya tetap harus berjuang, berusaha bagaimana caranya. Yang mana budaya Sunda ini kita lebih berkolaborasi dan memang berbarengan dengan akidah-akidah yang sesuai ajaran agama kita. Kalau untuk melihat kita saat ini sedang berusaha ya, belajar berusaha terus untuk membimbing para anak-anak kecil ya dari sejak Pagun gitu. Mulai kita terapkan sampai ke tahapan dewasa. Dan itu akan dijadikan bekal ketika mereka sudah usia pada tua nanti. Supaya mencintai budaya dengan mencintai alamnya itu sendiri. Karena terkait budaya itu kalau alamnya juga tidak dijaga ya budayanya akan hilang. Sementara itu, menurut praktisi budaya Sunda asal Kabupaten Sukabumi, Ki Merwan Meriaman mengatakan bahwa sebagai orang Sunda, dirinya bangga dan hal tersebut perlu didukung oleh semua pihak untuk mendukung karakter-karakter terutama untuk regenerasi. Karena jika tidak didukung dan diperhatikan, tidak sedikit terjadi pertikaian-pertikaian antar pemuda. Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat Sunda bisa kembali mencintai budayanya dan juga bahasanya agar terhindar dari pengaruh negatif budaya luar. Nah, dengan mengerti bahasa itu adalah bahasa indung seperti bahasa Sunda. Bahasa Sunda sekarang sudah hampir banyak yang tidak bisa gitu. Jangan mengerti, bisa dulu aja. Itu sudah banyak. Dan untuk ke depannya ya mudah-mudahan dengan diawali dari bahasa ini, para pemuda regenerasi akan lebih mencintai budaya-budaya dan seni-seni budaya dan yang lain-lainnya yang menjadikan satu. Dari Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika. Ternyata.. Bersama Ayo.. Terima kasih telah menonton!